hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya ingin sharing proses pembuatan sign-sign seperti ini this is a non-smoking room tentu saja kalau kita bikin produk kita nggak boleh mengesambingkan aspek bisnisnya ya jadi saya juga kenapa buat ini karena saya sudah melakukan sebelumnya sudah melakukan survei di marketplace buat demannya cukup tinggi ya bisa dilihat dari angka transaksi jumlah view dan jumlah wishlist memang produk sejenis banyak tapi kita bisa mengambil segmen tertentu misalnya pelanggan-pelanggan yang menginginkan tema natural ya karena sign ini ini ada motif kayunya dan warnanya tidak terlalu kontras Oke mari kita langsung ke workshop Oke kita mulai dari gambar desainnya kita sketch dulu disini ini saya gunakan fricket ya Hai ini nanti ukuran sign-nya adalah 13 cm x 16,5 cm Ayo kita buat ini kita buat Hai kemudian kita gambar senti ini Hai 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 kemudian kita beri tulisan oh ya, pinggirnya akan kita beri fillet oke, gambar ini kita convert ke geekcode untuk kita masukkan ke mesin CNC ini mungkin detailnya gak bisa saya ceritakan disini karena lumayan panjang nanti mungkin di lain kesempatan khusus untuk free card ini akan saya bikin videonya terbisa oke, untuk bahan yang digunakan ini ada HPL kemudian ada MDF 3mm nah, nanti mungkin prosesnya seperti ini ya jadi MDF dan HPL ini kita potong sesuai ukurannya 13 x 17 cm kemudian nanti MDF-nya kita cat dengan warna hitam terus HPL-nya kita lubangin ya sesuai desain sesuai pola nanti kita akan potong menggunakan CNC ini kemudian kita tempel sehingga nanti warna hitamnya akan muncul di lubang-lubang ini sesuai polanya kira-kira seperti itu oh ya, kalau kita hitung kebutuhan bahannya, omkosnya kira-kira seperti ini jadi kalau MDF ini kan harga pasarannya yang 3mm ini itu kira-kira 3 rupiah per cm persegi ya 3 rupiah per cm persegi jadi kalau nanti kita potong 13 x 17 itu berarti 3 x 13 x 17 kira-kira 700 rupiah ya kebutuhan bahan untuk kita membuat scene ini tapi tentu saja kita nggak bisa beli hanya sepotong segitu ya jadi nanti tetap belinya harus besar dan kita potong-potong nah itu MDFnya 700 rupiah kemudian HPL-nya ini kualitas standar ini harga per cm nya adalah 7 rupiah per cm persegi 7 rupiah per cm persegi jadi kalau kita potong 13 x 17 kita kalikan kira-kira 1.500 rupiah eh 1.600 mungkin ya 1.600 rupiah ini juga sama ya nggak bisa beli hanya sepotong harus 1 lembar tapi memang kita punya bayang punya bayangan lah kira-kira kita ongkos bahannya biaya bahannya tuh seberapa jadi tadi MDFnya 700 ini 1.600 yang kira-kira 2.500 nanti kalau ditambahin cet ditambah lem tambah ongkosnya ya biaya produksinya nggak lebih dari 10 ribu oke kita bisa langsung mulai ya biaya ya biaya ya biaya selamat menikmati 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 selamat menikmati